Pusah video pidato Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang beredar di media sosial dianggap mendiskreditkan ormas Islam di luar NU dan Muhammadiyah. Dan menanggapi hal ini, Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin menyatakan pernyataan Kapolri adalah kontekstual dalam hal memerangi radikalisme dan intoleransi tanpa ada maksud mengesampingkan organisasi-organisasi Islam yang lain. Saya sampaikan tegas menghadapi situasi saat ini Inilah video yang beredar dan dianggap kontroversial beberapa waktu terakhir ini. Sejumlah netizen mempertanyakan bagian pidato yang menyebut sejumlah ormas yang dinilai mendiskreditkan sejumlah ormas Islam di luar NU dan Muhammadiyah. Pria 53 tahun ini juga menyebut banyak berharap kepada kedua organisasi besar ini untuk sama-sama menjaga NKRI. Pidato Tito ini dilontarkan Februari 2016 lalu di kantor PBNU di kawasan Banten dalam rangka pertemuan ulama dan kerjasama dengan MUI. Menanggapi hal ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menyebut apa yang disampaikan Kapolri sangat kontekstual membahas isu-isu radikalisme dan intoleransi di tanah air. Saya kira begini, saya menghadapi radikalisme, isu-isu kilafah, dan juga transnasional yang pada waktu itu agak kencang, yaitu bulan yang ketahun yang lalu. Jadi merasa bahwa NU Mawadiyah lah yang konsisten terus dalam rangka membela Pancasila dan negara, tanpa sebenarnya bermaksud menampilkan peran orang masyarakat yang lain. Terkait kontroversi ini, Jenderal Polisi Tito Kanavian berencana bertemu organisasi-organisasi Islam lain untuk mengkonfirmasi serta sebagai ajang silaturahmi.